Unjuk rasa komunitas masyarakat pemberantasan korupsi di kantor Kementerian BUMN Jakarta berakhir, Ijo. Mereka menuntut agar BUMN menyelamatkan perusahaan umum percetakan negara Republik Indonesia atau peruri dari koruptor. Dalam aksinya, pengunjuk rasa nyaris merobohkan pagar kantor Kementerian BUMN karena tak kunjung diterima pimpinan Kementerian BUMN untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Menteri BUMN, Rini Sumarno. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk segera mengambil kebijakan khusus menyelamatkan perusahaan umum percetakan negara Republik Indonesia atas dugaan penyalahgunaan wawenang dalam pembuatan EKTP yang mengakibatkan tingginya hutang negara. Pengunjuk rasa juga meminta kepada DPR RI, KPK, dan Polri untuk melakukan tindakan pencegahan dan memberantas korupsi yang diduga dilakukan para pejabat peruri. Berita! Pergelangan kasus ini adalah kasus EKTP tahun 2011-2012 di mana PT Pura Baru Tama, klaim kita itu sudah memenuhi kewajibannya lebih kurang 70 juta KTP yang dilakukan kemudian pada akhirnya itu ada tunggakan yang belum terbayarkan oleh Perum PNRI lebih kurang 140 miliar setelah kita hitung plus dendanya plus bunganya beras 205 miliar.